Pemirsa kisah cinta berakhir tragis terjadi di Bondowoso, Jawa Timur. Seorang pria yang berprofesi sebagai driver ojek online tewas dengan sejumlah luka tusukan usai dibunuh oleh selingkuhan istri karena aksi perselingkuhan tersebut ketahuan. Sungguh tragis kisah cinta segitiga yang beraget dengan nyawa melayang. Diketahui tersangka atas nama BH usia 31 tahun dengan alamat RT15, RB15, Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur telah melakukan pembunuhan kepada korban atas nama Maharsura Yusi Widakdia atau Yusi, lelaki usia 33 tahun seorang driver ojek online. Kapolres Bondowoso AKBP Wimboko S.I.K. dalam PRS Rilis menjelaskan kejadian berawal di rumah kontrakan korban tepatnya Jalan Kolonel Sugiono RT10 RW2 Kelurahan Kademangan Bondowoso, tersangka BH mendatangi istri korban Indira Pagaswati yang telah memiliki hubungan gelap dengannya sejak bulan Januari 2022 lalu. Sekira pukul 14 lebih 20 waktu Indonesia Barat korban pulang dari tempat kerja dan mendapati istrinya serta korban berduaan di dalam kamar. Atas kejadian tersebut terjadilah pertengkaran hebat antara korban dengan istrinya yang dilanjutkan dengan peristiwa pemukulan oleh korban kepada istrinya. Melihat hal tersebut tersangka tidak tega melihat istri korban terus dibukuli sehingga tersangka berniat untuk membunuh korban. Saat itu juga tersangka BH mengambil pisau lipat yang diletakkan di dalam tas yang ia bawa dari rumah. Saat kejadian tas milik tersangka ini dicantolkan di dinding kamar. Selanjutnya tersangka keluar kamar untuk mengambil pisau tersebut. Mengetahui tersangka keluar kamar korban berinisiatif mengejar dan hendak melakukan pemukulan kepada tersangka. Namun di saat bersamaan tersangka sudah menusukan pisau sebanyak tujuh kali ke badan korban. Barang buti yang berhasil disita diantaranya pisau lipat warna hitam, celana jeans warna biru dengan bercak darah, jaket ojol warna hijau, kaos berwarna hitam dengan bercak darah, kemudian sendel warna coklat, tas warna hitam, dua helm, lalu HP Vivo warna gold, sarung tangan karet warna putih, kemudian HP Infinix warna hitam, satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi P6527AY. Atas perbuatannya tersangka, BH dijerai dengan pasal 340, subsidiar pasal 338, subsidiar pasal 351, ayat 3 KUHP, dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara 20 tahun. Kronologisnya yang bersangkutan, tersangka ini ditemukan oleh suaminya atas nama korban, saudara Y, sedang ada di rumah kontrakannya, lalu terjadilah perang mulut dan cek cok. keduanya tersangka rupanya sudah membawa pisau di dalam tasnya. Nah, pada saat tersebut, tersangka mengeluarkan pisau tersebut dan menusuk suami dari selingkuhan. Apakah sudah berapa lama kamu berhubungan dengan istri korban? Afir satu tahun. Afir satu tahun. Terus, apa yang kamu rasakan setelah terjadi peristiwa ini? Dengan kejadian semua ini, saya sangat misalnya. Sangat misalnya, sudah menemukan korban yang berinisial. Dari Bonewoso, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV, mewartakan. Tersangka, saya. Saya. Terima kasih.